Nah detail kali ini gue mau bagi nih kalian gimana janya membuat Magnify effect atau efek kaca pembesar seperti yang saya post di IG kemarin nah contohnya kayak gini Nah oke langsung aja kita ke tutorialnya buat new composition kita menemukan tutorial saya disini pakai full HD gambetnya 30 jasnya 10 detik klik OK dan sama kita batik dan klik kanan new solid kekasih nama bagian disini saya pakai warna budi klik Oke klik Oke setelah itu kita kasih teks di sini teksnya tersehar kalian saya disini pakai nama saya untuk font saya pakai gotam black kalian bisa cari di Google banyak itu up hanya 80 kita tengahin pakai alik gen ini kalau nggak ada kalian bagi ke window lalu klik ini nah jika sudah kalian buat lingkaian ini kalian klik tahan lalu pilih ellipse tool disini filmnya saya non terus saya pakai stroke warna merah-merah pink gini strokenya 35px kalian kalian buat lingkaian sambil tekan shift nah jika sudah kalian pindahin angka yang poin lingkaian ini ketengah jika sudah di tengah seperti ini kalian tekan B di keyboard kalian tekan positionnya given position lalu ayahkan lingkaiannya ke pintai angka yang poinnya saya pindah dulu ke tengah lalu ayahkan lingkaiannya ke samping sini nah lalu penggi ke detik kesembilan mungkin lalu ayahkan ke sisi kanan nah jadinya kayak gini nah jika sudah kalian klik kanan new adjustment layer kalian tekan giga efek ntz kalian saya efek namanya magnify di distaste ini kalian klik dua kali lalu disini kalian klik given center lalu tekan U di set di adjustment layer terus di center ini nanti kita pakai keyframe yang ada di posisi nah di posisi ini kalian kontrol C copy lalu di center kalian kontrol V untuk paste nah otomatis kayak gini nah jika masih kue yang pas kalian bisa besain size-nya nah oke kita lalu tambahkan efek lagi efek jembung yang namanya bulgar kalian klik dua kali di adjustment layer setelah itu kita tekan given bulgar center kita balik ke 0t kita klik givennya lalu tekan U tekan U lagi di bulgar center kalian kontrol V nah jadinya kayak gini Hai 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 kita ketika kita ketik lagi horizontal radius sama venti kali radiusnya biar sama seukur yang lingkai yang ini Hai setu sebelum mungkin 115 120 sama 120 Hai jadinya bakal kayak gini nah oke sekian tutorial dari saya untuk efek magnify ini jika kalian suka video ini kalian like jika kalian mau request sesuatu kalian bisa tulis saja di kolom komentar yang dibawah nah jangan lupa follow social media saya di ke ataupun Facebook nah terima kasih sudah melihat tutorial saya thank you for I'm watching and see you next time selamat menikmati